Bukan hanya GoFood dan ShopeeFood aja ya yang banyak promonya, di GrabFood juga sama, banyak banget promo yang bisa kita gunakan setiap harinya. Dari mulai promo gratis ongkir, sampai dengan promo voucher diskon makanan. Jadi harganya jauh lebih murah daripada kita beli langsung ke restorannya. Di video kali ini, saya mau kasih tutorial cara beli makanan di GrabFood dari awal sampai akhir, terus bagaimana cara menggunakan vouchernya. Simak videonya ini sampai selesai ya, jangan di skip. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, agar dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Grab. Ya, teman-teman disini langsung saja klik yang makanan. Disini ada 150 reward makanan menunggumu. Kita lihat dulu ya teman-teman. Klik yang lihat. Promo yang tersedia. Disini ada diskon 35%, ada juga diskon 40%, terus banyak tuh disini, kita scroll aja ke bawah. Ini promo yang tersedia. Ingat ya teman-teman, disini ada syarat dan ketentuannya. Kita lihat dulu, diskon 35% sampai dengan 50 ribu. Disini ada masa berakhirnya, dalam 5 jam. Teman-teman harus ingat, terus minimal pembelian itu 40 ribu. Jadi kalau kita pesan makanan kurang dari 40 ribu, promo ini nggak bisa digunakan. Oke, begitu pun sama dengan promo-promo yang lain. Ada syarat dan ketentuannya. Teman-teman kalau mau lihat tinggal klik saja. Nanti ada syarat dan ketentuannya. Oke, kita kembali ke beranda. Teman-teman langsung klik saja disini, di pencarian. Mau beli makanan apa atau minuman apa? Tinggal ketik saja. Disini saya mau beli si boba. Oke, dia muncul paling atas ya. Terus di bawah ada rekomendasi minuman yang lain. Oke, kalau restonya sudah ketemu tinggal klik saja. Si boba tegal. Oke, disini kita bisa langsung scroll ke bawah. Kita pilih menu atau minuman mana yang mau dibeli. Disini saya mau beli coklat ya. Crunchy Signature Kakao. Harganya Rp25.000. Kita klik. Disini ada topping wajib ya teman-teman. Dan gratis. Brown sugar boba. Kita scroll ke bawah ada sugar level. Terus ada topping lagi. Ini tidak wajib ya. Atau optional. Maksimal 2. Ada brown sugar boba Rp8.000. Terus sama grass jelly Rp9.000. Ini wajib kita isi. Kita klik satu-satu. Brown sugar boba. Topping wajib. Terus sugar level. Saya suka normal sugar yang manis. Disini topping kedua. Teman-teman boleh isi atau enggak. Disini saya nggak tambah topping lagi. Jadi harganya tetap Rp25.000. Oke berhubung disini harganya baru Rp25.000. Artinya saya belum bisa pakai untuk promonya. Karena minimal belanja itu antara Rp40.000. Sampai dengan Rp80.000. Saya mau beli dua. Jadi biar promonya bisa dipakai. Kalian tinggal klik saja yang plus atau tambah. Oke disini otomatis harganya jadi Rp50.000. Terus kita klik yang tambah ke keranjang Rp50.000. Oke teman-teman kalau mau nambah minuman lain tinggal klik saja ya. Terus diisi kayak yang tadi. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditambah. Tinggal klik saja yang keranjang dua pesanan Rp50.000. Oke tampilan berikutnya seperti ini ya teman-teman. Siboba Tegal. Jaraknya itu cuma 0,2 km. Ya disini tuh ada tujuannya ya atau alamat kita. Kalau mau diubah tinggal klik saja yang ubah. Terus kita scroll ke bawah. Disini ada rangkuman pesanan. Clunchy Signature Kakao. Brown Sugar Boba. Normal Sugar. Disini ada rinciannya. Subtotal Rp50.000. Ongkos kirim yang tadinya Rp8.000 jadi Rp3.000. Biaya pemesanan Rp4.000. Disini total harga Rp57.000. Yang tadinya Rp62.000. Lumayan ya ada potongan Rp5.000. Tapi ini belum selesai ya teman-teman. Masih ada promo yang bisa kita pakai. Kita scroll ke bawah. Oke teman-teman disini ada gunakan promo untuk dapat diskon. Kita klik. Ya disini ada 2 promo yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Dan kita bisa pilih salah satu. Ada Yuk Grab Rp15.000. Belanja minimal Rp30.000. Jadi kita bisa pakai ya. Terus ada diskon ongkir Rp3.000. Tanpa belanja minimum. Kita scroll ke bawah. Disini yang belum bisa kita gunakan. Warnanya transparan seperti ini ya. Belum bisa kita pakai promonya. Saya pilih yang Yuk Grab Rp15.000. Udah centang hijau ya. Satu promo dipilih. Terus klik yang gunakan. Ya dan otomatis promonya terpasang ya. Disini dapat diskon Rp15.000. Rincian pembayarannya pun jadi berubah. Subtotal Rp50.000. Ongkos kirim Rp3.000. Biaya pemesanan Rp4.000. Terus disini promo yang terpakai. Yuk Grab Rp15.000. Disini total harganya jadi Rp42.000. Tadinya kan Rp57.000 ya. Kepotong Rp15.000. Lumayan kan? Coba kalau kita datang langsung ke restorannya. Harganya pasti Rp50.000. Makanya kalau pakai Grab Food harganya jauh lebih murah. Karena banyak promo yang bisa kita gunakan setiap harinya. Dan disini untuk detail pembayaran. Teman-teman bisa melalui OVO atau Cash. Tinggal klik saja. Pilih metode pembayaran. Kalau teman-teman mau pakai tunai tinggal klik yang tunai. Kalau mau pakai OVO tinggal klik saja yang OVO. Disini saya pakai OVO. Oke kalau sudah dipastikan benar semua. Alamat, terus pesanan, sama harganya. Teman-teman tinggal klik saja yang pesan. Kamu mau menyimpan alamat lokasi ini? Kalau mau tinggal klik simpan. Kalau tidak lewati saja. Oke memproses. Si Boba Tegal sedang menyiapkan pesanan kamu. Oke ya, pesanan kita sudah sampai resto. Tinggal nunggu drivernya. Kami akan memberi tahumu saat sudah waktunya pengantaran. Oke disini ada peringatan dari Grab. Seperti biasa untuk jaga jarak aman 2 meter. Close. Oke disini saya sudah dapat drivernya ya. Mohon ditunggu ya kak. Kita bales. Oke. Sip. Ya, kita tinggal tunggu deh minumannya datang. Oke teman-teman itu tadi cara pesan makanan lewat GrabFood. Mudah kan? Terus banyak banget lagi promonya yang bisa kita pilih. Selamat mencoba ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share. Subscribe juga pastinya. Dah. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax